Peluang bisnis yang muncul dari peternak bebek ini menjadi kegiatan yang cukup menarik untuk diterapkan Ini berlaku untuk peluang bisnis dalam ternak bebek, baik itu pedaging maupun petelur Keduanya memiliki peluang bagus Dengan memanfaatkan peluang tersebut, dia kini akan dapat menyerap tenaga kerja dan mengurangi angka pengangguran Nah berikut peluang bisnis yang berasal dari ternak bebek Pemeliharaan bebek masa kerontokan bulu Secara umum, bebek petelur betina setelah mengalami periode bertelur yang pertama, pasti akan mengalami kerontokan bulu Biasanya peternak akan menjual bebek yang menjalani masa kerontokan bulu Tetapi harus tahu bahwa tujuan penjualan bebek yang mengalami kerontokan ternyata ada alasannya Seperti, bebek akan mengalami penurunan jumlah produksi telur Tidak diketahui apakah bisa berproduksi kembali atau peternak ingin meremajakan ternaknya lagi Membuka usaha persilangan bebek Saat ini, permintaan bebek mengalami peningkatan cukup tinggi Akibatnya, kesempatan bagi peternak juga tinggi Makanya, peluang dalam berbagai jenis bebek juga masih sangat luas bagi peternak Seperti kita ketahui bahwa bebek tiktok merupakan unggas yang memiliki banyak daging Padahal, kalau kita amati, penyedia bibit bebek tiktok saja di Indonesia masih sangat terbatas Sehingga peluang juga masih sangat terbuka lebar Penyediaan telur bebek tetas dan konsumsi Peluang seperti menyediakan telur tetas dan telur konsumsi masih cukup besar Telur konsumsi umumnya digunakan untuk memenuhi permintaan pasar Seperti pemasok telur asin, martabak, jamu, dan kebutuhan lainnya Untuk telur yang tujuannya untuk keperluan konsumsi Biasanya menggunakan telur yang warna cangkangnya biru ke hijauan karena lebih menarik Dengan tingkat konsumsi yang lebih tinggi Kesempatan untuk menjadi wira usahawan telur masih terbuka lebar dan sayang kalau dilewatkan Usaha penyedia pakan ternak bebek Setiap usaha peternakan tentu membutuhkan pakan atau konsentrat Jika di lingkungan terdekat ada sekitar 5 peternak aktif Tentu bisa dihitung tingkat kebutuhan makanan per bulannya Biasanya pengusaha pakan akan melayani dalam lingkup yang lebih luas Jadi bisa melayani banyak peternakan Toko pakan menawarkan berbagai jenis pakanan Seperti dedak, begatul, tepung kulit kerang, nasi aking, dan masih banyak lagi Terima kasih telah menonton!